Kita ke informasi lain, penyanyi dangdut Eka Deli senin siang memenuhi panggilan penyidik di Tres Krimsus, Polda, Jawa Timur terkait kasus investigasi ilegal beromset ratusan miliar rupiah. Artis ini diduga kuat terlibat kasus investasi ilegal karena ia merupakan koordinator artis Memiles. Eka Deli merupakan artis pertama yang memenuhi panggilan polisi dari empat artis yang dipanggil. Dari hasil pemeriksaan sementara terkuat jika Eka Deli merupakan koordinator artis Memiles. Ia juga diketahui telah menerima reward. Penyidik juga telah melayangkan panggilan terhadap sejumlah artis lain yakni Marcelo Tahitu alias Elo, Aji Notonegoro dan Judika. Rencananya mereka akan diperiksa pekan ini. Polda Jawa Timur juga telah melacak dugaan keterlibatan artis lain dalam kasus ini. Di antaranya Guntur Bumi dan Mulan Jamila. Tadi hasil keterangan daripada pemeriksaan dari EDI dan kita lagi dalami EDI mungkin akan terkait terhadap mungkin orang-orang yang karena EDI kan sebagai koordinator artis. Ya tidak untuk kemungkinan ada publik-publik figur lain yang masuk di dalam. Kapolda Jati menyatakan sedang memproses penarikan semua aset dari Memiles yang dalam waktu beberapa bulan saja sudah menarik. Dana investor hingga 800 miliar rupiah. Kapolda menyatakan terus mendalami peran artis-artis ini. Apakah sebatas endorser ataupun terlibat dalam penghimpunan dana? Sementara Kapolda sendiri juga akan menarik kendaraan salah satu pejabat lapas yang disebutkan di website Memiles. Sebelumnya Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polisian Daerah Jawa Timur berhasil membongkar kejahatan investasi bodong melalui aplikasi bernama Memiles dengan omset 750 miliar rupiah. Dalam kasus ini polisi telah menetapkan 4 tersangka. Polisi juga berhasil menerita barang bukti yang tunai dari tersangka sebesar 122 miliar, 18 unit mobil, 2 sepeda motor, puluhan barang elektronik, dan beberapa aset berharga lain.